ya kembali lagi di channel 69 mantap ya pada video kali ini saya akan membahas saya bukan membahas saya akan menjawab pertanyaan dari mas ini ya Nah jadi dia saya tuh tanya Mas untuk ketinggian air di tank baskom atau serofoam itu ada patokannya atau enggak untuk ikan-ikan buraya remaja dan indukan itu gimana untuk ketinggian airnya gitu dan ada tambahan lagi pertanyaan mengenai ikan gupi indoor atau outdoor itu butuh aerator gak sih nah kurang lebih pertanyaannya kayak gitu ya Nah pada video kali ini saya akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut Oke mantap ya pada awalnya kita bahas ketinggian air dulu ya Nah untuk ketinggian air ikan gupi atau untuk ketinggian air pada budidaya ikan gupi sebentar bus ngambil penggaris bus bus nah permisi makasih Hai jadi ini anaknya Pak Satpam Nah itu kalau kalian ngikutin yang saya itu ada Pak Satpam ini anaknya Oke lanjut Nah untuk ketinggian air ikan gupi itu usahakan jangan terlalu tinggi ya Hai maksimal 40 cm itu saja sudah cukup untuk yang remajaan atau yang dewasa sedangkan untuk buraya-buraya kayak gini ini buraya-buraya kayak gini ini kan buraya terus ada ada lagi buraya-buraya yang kecil-kecil ini untuk ketinggian air usahakan jangan terlalu tinggi karena kenapa karena untuk ikan gupi itu dia akan basicnya itu ikan permukaan jadi dia lebih suka berada di permukaan daripada di dasar memang sih dia bisa ke dasar untuk mencari makan dan tidur tapi dia ketika aktif dia akan kembali ke permukaan nah kayak gitu untuk buraya kenapa dia kok nggak boleh terlalu tinggi airnya karena kan ikan gupi ini tidurnya di bawah ya Nah kalau ikan masih kecil-kecil atau buraya kan itu dikasih ketinggian air yang 40 cm itu ditakutkan nanti ikannya terlalu capek untuk menuju di permukaan nah kan ikan perlu oksigen nih untuk ngambil eh perlu oksigen nah cara ngambilnya itu kan dia ke permukaan untuk mengambil oksigen kalau ketinggian airnya terlalu tinggi apalagi untuk ikan-ikan buraya itu dapat merugikan si ikan dan nanti kalau ikannya agak kuat itu bisa aja ikannya mati atau perkembangannya itu terhambat kayak gitu nah jadi usahakan kalau buraya-buraya umur nol sampai satu bulan tuh ketinggian air segini aja ya Nah ini kurang lebih 9-10 cm aja Nah itu Hai kadang sampai 12-14 nggak apa-apa pokoknya jangan tinggi-tinggi untuk ikan-ikan buraya Hai nah ini ada juga burayaan Nah kayak gitu untuk ikan-ikan buraya kayak gitu ya jadi jangan terlalu tinggi untuk ketinggian airnya Nah untuk Hai wadahnya itu bebas ya kalau mau pakai Baskom styrofoam atau tank itu kalau bisa untuk buraya itu jangan terlalu tinggi karena buraya akan gupi itu lebih nyaman di di ketinggian air yang dangkal kayak gitu Hai untuk remaja sampai dewasa ini saya pakai ketinggian yang lebih tinggi tinggi nah ini saya pakai segini kan ya ini kurang lebih 20 cm ya Hai nah ini ya Aduh Hai nah 21-22 lah kira-kira segitu Hai Nah kenapa kok ini tak kasih air yang lebih tinggi karena untuk lokasi ini ini kan lokasi di outdoor ya kena cahaya matahari langsung Hai ketinggian air yang kayak gini ini bisa menahan panas dari matahari Hai jadi kalau misalkan hari terik nih atau siang hari itu panas banget Nah otomatis kan bak-bak yang ada di sini panas juga nah untuk air-air ini kalau cuaca panas itu Hai panasnya itu merambat dari permukaan terus ke bawah ya jadi dari permukaan air panas terus kalau tambah panas tambah panas lagi nanti semakin ke bawah panasnya kayak gitu nah ketinggian air yang 22 senti ini meh membantu untuk meh Hai apa lengkapnya jadi misalkan nih sekarang panas siang ini panas gitu lho nah kan otomatis permukaan panas kalau permukaan panas itu ikan-ikan akan ke bawah akan berenang ke bawah karena kan ikan-ikan itu akan selamat dari air yang panas wuuh kereta guys kita tunggu kereta dulu guys Hai justus nah jadi jadi kayak gitu ada ikan gupi yang ada di outdoor kayak gini dengan ketinggian air segini itu bisa lebih tahan terhadap cuaca panas karena itu tadi dia bisa jika cuaca panas dia itu akan berenang ke bawah sehingga dia akan terhindar dari suhu panas dari matahari kayak gitu loh kayak gitu itu manfaat untuk ikan manfaat dari ketinggian air yang tinggi kayak gini jadi bisa lebih aman ke ikan ikan bakalan lebih tahan untuk cuaca-cuaca panas kayak gitu misalkan nih misalkan wadah yang disini tak kasih air cuma 10 cm nanti kalau panas terik menyerang permukaannya panas spes ikan untuk berenang ke bawah itu kan cuma 10 cm ya 10 cm paling segini nah ini cuma 10 cm nah ya kan segini kan kalau cuma 10 cm permukaan sini panas nah ikan akan lari ke bawah tapi jangkauannya gak bisa terlalu jauh sehingga nanti air di dalam wadah itu akan panas dan panasnya itu bisa sampai dasar kecuali kalau kalian pakai ketinggian air 20 cm nah kayak gini misal kena panas separuh lah jadi segini panas separuh lagi ke bawahnya itu masih dingin kayak gitu kalau kalian pengen bukti nyata mengenai hal itu kalian coba aja deh baskom full kalian taruh di kalian jemur gitu terus baskom yang kalian isi separuh kalian jemur nanti kalian jemur sejam 2 jam lah nanti kalian rasakan perbedaan suhu di permukaan gini sama yang di dalam sini nanti kalian akan kerasa perbedaan suhunya kayak apa nah kayak gitu itu alasan kenapa yang disini pakai ketinggian air 22 cm nah untuk yang di indoor kalau kalian mau pakai 22 cm juga gak apa-apa karena untuk space berenang ikan ke atas bawah juga kayak gitu tapi untuk ikan gupi ikan gupi ini gak suka wadah atau media yang terlalu dalam ya menurut prediksi saya itu 40 cm itu sudah terlalu dalam untuk gupi nah kalian kalau mau pakai tank pakai tank yang ukuran 30 cm aja tingginya karena supaya ikannya bisa lebih nyaman juga oke kayak gitu itu untuk ketinggian air ya selanjutnya ini ada aerator untuk indoor dan outdoor itu butuh gak sih nah untuk di farm saya nah ini saya cerita yang saya pakai di farm ya atau metode yang saya pakai di farm untuk indoor untuk yang full indoor atau ikan-ikan yang ada di galeri lah ya nah untuk ikan-ikan yang ada di galeri itu kan ikannya kan tidak terkena matahari tidak terkena angin kayak gitulah jadi saya pakai aerator kenapa pakai aerator supaya airnya tuh bisa bergerak bisa bergelombang dan bisa menambah oksigen juga ke dalam media air di tank kayak gitu karena kandungan oksigen di dalam air itu bisa membantu bakteri nitrifikasi untuk mengurai amonia menjadi nitrat nah kan amonia diurai menjadi nitrit setelah itu diurai menjadi nitrat kayak gitu sehingga kadar amonia di dalam tank itu bisa berkurang kayak gitu itu untuk indoor untuk indoor saya gak pakai airator eh saya pakai airator tetapi untuk yang outdoor kayak gini dan semi outdoor yang disana itu saya gak pakai airator ya karena di outdoor kayak gini saya bisa pakai tanaman air nah tanaman air kayak gini ini tanaman air namanya ekor tupai nah tanaman air ekor tupai ini jika ditaruh di media-media kayak gini kan dia bisa menghasilkan oksigen untuk ikan-ikan yang ada disini dan oksigen untuk bakteri nitrifikasi sehingga dia sehingga bakteri nitrifikasi bisa mengurai amonia menjadi nitrit dan setelah itu menjadi nitrat kayak gitulah nah dan juga untuk outdoor itu kan terkena cahaya matahari dan di dinding-dinding ini bisa tumbuh lumut lumut itu juga bisa menambah kadar oksigen dari media-media yang ada disini nah itu alasan saya kenapa yang di outdoor ini gak pake aerator kayak gitu nah ada lagi tambahan apa yuk nah kenapa tanaman kok gak ditaruh di indoor bang nah tanaman ini kalau ditaruh di indoor itu tidak apa lenggaranio gak bagus soalnya saya sudah pernah nyoba kita taruh di indoor dapat seminggu dia sudah layu membusuk kayak gitu agak gak bagus kalau di indoor lebih baik kalau indoor itu pake aerator aja oke mantap saya rasa sekian untuk pembahasan kali ini semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari abang-abangnya dan apa mana ya buat kalian yang mau tanya-tanya lagi mengenai ikan gupi mengenai berbagai macam hal yang berkaitan dengan ikan gupi langsung aja tulis di kolom komentar nanti pas cekan saya jawab melalui video ya nah kenapa saya balasnya itu melalui video karena untuk pembahasan melalui video itu saya bisa memberikan contoh-contoh yang ada di farm sehingga nantinya itu kalian bisa paham mengenai apa yang saya jelaskan oke mantap saya rasa cukup sekian dari channel 69 kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa dukungannya like, comment, share, subscribe mantap jok